Remaja Masjid atau Remaja Masjid di Kabupaten Gresik, Jawa Timur melakukan deklarasi tolak intoleransi dan paham radikalisme. Hal ini dilakukan agar paham tersebut tidak mewabah ke pemuda, terutama para remaja masjid yang ada di Kabupaten Gresik. Beginilah suasana prosesi deklarasi yang dilakukan oleh Remaja Masjid di Kabupaten Gresik. Deklarasi itu dilakukan dalam rangkaian kegiatan Musawara Daerah atau Musda ke-7 Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik. Ketua pelaksana Zainal Abidin mengungkapkan, dalam Musda kali ini ada yang berbeda. Pihaknya sengaja melakukan deklarasi tolak paham radikalisme yang dilakukan oleh Remas. Zainal mengatakan deklarasi oleh remaja masjid se-Kabupaten Gresik cukup penting untuk merespon maraknya fenomena intoleransi dan radikalisme yang menguat akhir-akhir ini. Adanya industrialisasi secara tidak langsung mengubah mindset pemuda dalam bergaul. Dalam pandangannya industrialisasi yang terjadi saat ini, membuat para remaja sedikit banyak ada kemunduran. Pada dasarnya deklarasi masjid yang kita adakan, karena akhir-akhir ini ada semacam deklaritasi. Sedikit kemunduran semangat remaja masjid ini. Kami tahu itu karena sejak tahun tahun 2004, dia bergerak cepat membenarkan remaja masjid. Ada beberapa yang menjadi kendala. Dan antaranya secara makro, perubahan Gresik menjadi industrialisasi termasuk wilayah utara. Itu sedikit mengurangi semangat remaja masjid itu mengurusi masjidnya. Mereka lebih mengutamakan pekerjaan. Yang kedua, di wilayah selatan juga di dunia, di kota juga di dunia. Yang kedua, agar teman-teman remaja ini merasa diurangkannya, maka perlu kita kasih panggung seperti ini untuk mendeklasikan dirinya, untuk memangati jumlah. Acara yang juga dihadiri oleh Kapolres Gresik, Forpimda, serta masyarakat mengapresiasi pelaksanaan deklarasi oleh remas. Terkait penolakan terhadap paham radikalisme dan berharap melalui remaja masjid, paham radikalisme bisa ditangkal.